Intro Asisten Administrasi Kesra Jakarta Selatan Makmur memberikan sambutan pada kegiatan desiminasi, informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui paglana seni dan budaya antri narkoba di pusat perfilman Haji Ursmah Rismail Kuninan, Jakarta Selatan Selasa 3 September 2019 Makmur dalam sambutannya meminta kepada jajaran kepala sekolah di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan untuk menggerakkan stakeholder di sekolah dalam mengantisipasi potensi ancaman bahaya narkoba di lingkungan sekolah Kegiatan desiminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau PN4GN melalui paglana seni dan budaya diikuti oleh 250 siswa sekolah SMA SMK maupun Madrasa Aliasel Jakarta Selatan Anak-anakku sekalian yang penyalahgunaan 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 narkoba di lingkungan sekolah kita cegah itu jangan sampai mereka ini kan calon-calon pengganti pengganti pimpinan sekarang mereka adalah pimpinan masa datang jangan sampai mereka ikut terpengaruh menjadi penyalahgunaan narkoba sehingga yang diketahui dari kesuksesan mereka untuk nanti menjadi pimpinan dari risetnya BNN itu ada 51% penyalahgunaan narkoba yang disebut dengan prevalensi tadi itu adalah kaum pekerja nah kita khawatir nanti mereka menjadi calon-calon pekerja jadi kalau dari sekarang tidak kita sampaikan sosialisasi supaya mereka bisa imun mereka bisa jadi akan ikut karena kenapa? para bandar itu mensasar kaum pekerja karena sudah jelas mantli sudah ada gaji per bulan itu ya Allah let bez makan bana narkoba ati aku yakin aku tak buat enak 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 Terima kasih.